Guna meningkatkan mutu penata kelolaan dan meminimalisir persoalan di desa, pemerintah Kabupaten Meragen bersama instansi terkait melakukan rapat kerja KADES. Berbagai permasalahan di desa dibahas dalam rapat kerja KADES yang diselenggarakan di desa Tanjung Penuang, Kejambatan Pemenang Selatan. Mulai dari perencanaan dana desa, penggunaan, pemerataan, serta penata kelolaan dana desa, dan penunjang, pembangunan desa di tengah pandemi COVID-19 juga turut dibahas. Penjabat Sekdam Rangin Henry Maidalev mengatakan, melalui rapat kerja KADES diharapkan penerapan dan pelaksanaan pembangunan di desa semakin terarah. Kepala desa juga diminta meminimalisir permasalahan yang terjadi di desa, terutama pasca pemilihan BPD dan menghadapi pemilihan Gubernur Jambi. Masih terjadi pelanggaran perang dan fungsi, masih terjadi pelanggaran sumpah, ini yang kita dengar ya. Oleh karena itu tentunya, semuanya, saya berharap, momen ini, raker ini, harus merahirkan, setidak-tidaknya bisa kita meminimalisir persoalan-persoalan yang terjadi di desa. Forum KADES dan OPD terkait juga diminta intens melakukan rapat kerja dengan pemerintah desa. Madiason, TVI Jambi melaporkan.